Kalau dari Brune itu malah carinya yang belum pernah ada, jadi misalnya dulu pernah buang lepasan, besoknya lagi pasti yang lain Berarti berapa bisnis aja itu? Ya sekitar ada, kalau ke Brune kalau ditotal sekitar ada 600 cincin Wow, wow luar biasa, 600 cincin Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Permata Nusa Kambangan Channel yang berbagi informasi, informasi-informasi batu ataupun teman-teman koleksi-koleksi yang memiliki batu Dan juga yang ada di Jilacap khususnya ataupun di daerah manapun Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan, diberi kesempatan sekat juga untuk berkunjung Jilaturahmi di daerah Sederja, Kecamatan Sederja Ditemani ada Mas Nukasilah atau Mas Udin ya Kemudian Mas Ningam Taisir Mas Taisir Alhamdulillah ketemu dengan sahabat-sahabat dari Jilacap Barat Yaitu Distarja Mas Nukas dari Gandrung Ya Alhamdulillah kita bisa ketemu, sering ngobrol-ngobrol Dan nanti kita juga akan Bertukar wawasan, bertukar pikiran terkait dengan batu-batu yang ada di Jilacap ini Khususnya untuk teman-teman yang hobi batu Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja ke Mas Ningam Alhamdulillah Terima kasih Mas Ningam Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk mengganggu waktunya Hadir di tempat panjenengan Untuk Jilaturahmi dan juga Untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain Bahwa tidak hanya di Jilacap kota saja Di Jilacap Barat juga banyak teman-teman yang hobi batu api Buktinya Mas Niam juga atau Mas Taesir juga Masih mengoleksi bahkan menjual batu api Dengan harga yang sangat terjangkau Demikian nih Mas Taesir Untuk batu-batu yang dijual Saya sering melihat Mas Taesir itu di Facebook termasuk Harganya sangat terjangkau Itu bagaimana mendapatkannya kok bisa mendapatkan batu yang harganya terjangkau Atau jual rugi kah atau seperti apa Ya kadang-kadang memang Dapatnya itu murah Low stone Low stone borongan kadang-kadang 20 biji 40 biji Nanti ini juga beli sendiri ke sama-sama penjual batu Jadi dari batunya pun sudah agak murah Ini juga sudah murah Jadi ketika kepepet pun Ya biasanya jual semodalnya lah Yang penting sudah nutup modal Sudah untung dari yang penjualan yang dulu-dulu Saya lihat kan memang harganya Banyak lah yang saya anggap itu Untuk dijual kembali Mungkin malah bisa ya Itu memang karena mendapatkannya murah Kemudian dimodal sendiri itu Belinya low stone Kasih ring sendiri Kadang-kadang beli low stone Kadang-kadang Ada bonus dari Apa itu Teman-teman batu Kadang-kadang beli ke Master batu lah Terus biasanya dikasih bonus Kadang-kadang ini yang bikin Penjual kecil seperti saya itu seneng Kadang-kadang jual borongan saja Sudah nutup Jadi ketika ada kepepet dana Ya memang resiko seperti itu Karena membutuhkan dana Kadang-kadang saya jual Murah Oke Begitu teman-teman Untuk batu-batu yang terjangkau Bisa dilihat di beberapa Wallnya Kalau di Facebook Ningam Bintaisir Itu Menjual berbagai macam Batu akik Bahkan dari Batu biasa Sampai ke permata Untuk batu-batu Yang sering kita lihat itu Bacan juga banyak Untuk Yang dijual itu Sebagian itu memang Di media sosial Atau kadang juga menjual Di offline Seperti ini Teman-teman datang Fokusnya sih ke Di media source Facebook Hanya dual di Facebook Tapi kadang-kadang Kalau sudah kenal ya Ada teman-teman Facebook Yang langsung Langsung kesini Lihat langsung Ada yang Apa Kadang-kadang pas saya Ke Cilaca Ke Bumen Bisa Langsung memantau Batunya Oke Sampai Juga Otw Ke Bumen Yaitu Dan pas ada Keperluan kemana Mesti batu Di bawah Di bawah Selalu bawah Ketemu langsung Kan bisa Erah langsung Juga nambah Sila turun Kalau untuk teman-teman Yang dari Cilaca Barat Khususnya Kecamatan Sidarja Yaitu Disamping Ada Mas Nukas Ada yang jendelaan Atau ada Teman-teman yang lain Teman-teman yang lain Sih banyak Tapi Enggak aktif Di Medsos Kalau penjual sih Paling saya Kenanya Mas Tushiman Mas Tushiman Itu malah Ya Terus Mas Nukas Terus Kalau Yang dari Sidarja Lagi Untuk Pemoles Pemoles Kalau untuk Pemoles Untuk Pemoles Saya Mas Tushiman Mas Tushiman Sebelum Mas Tushiman Saya ke Jawa Barat Wah Malah ke Jawa Barat Teman-teman Sampai Mas Tushiman Mas Tushiman Biar saya Kirim ke sana Kalau jadi Dikirim juga Kalau ada waktu Ya langsung ke sana Tapi Biasa ditinggal Oke Begitu teman-teman Jadi Mas Taisir itu Sudah jarak jauh Meskipun Sama-sama Mas Tushiman Untuk Sampai Sampai Ketempat Mas Tushiman Di beberapa Konten Sudah pernah Saya buat Itu jaraknya Mungkin ada Sekitar 30 kilo Ada ya Sekitar 31 jam 1 jam Perjalanan Dari Kalau disini Desanya Masuknya Kunci Kunci Siderja Sampai Kesana Dan teman-teman Disini juga ada Mas Nukas Mas Nukas Juga salah satu Teman Di komunitas grup Di Facebook Namanya Grup Barter Akikilacap Beliau yang Nemenin saya Muter-muter Gimana kabarnya Mas Nukas Alhamdulillah Terima kasih ya Saya diberi Waktunya Untuk Muter-muter Untuk muter-muter Sampai Kesini Apa Hari ini Lagi gak sibuk Atau gimana Mas Ya Sebenarnya Sibuk gak Sibuk sih Keper-keper Nah Enggak Cuman ya Ketika ada teman Kesini Saya senang Jadi Nak ajakin Muter-muter Sekali ya Itu Teman-teman Luar biasanya ya Bahwa Sesama Ya pengkopi Ataupun Sama teman Sendiri Ketika Ya saya memang Baru Ketemu dengan Mas Taisir Disini Mas Nukas Mungkin udah Hampir satu setengah Tahun yang lalu ya Ya ketemu Terakhir Di tempatnya Mbah Raja Koloni Tapi ya luar biasanya Ketika kita punya Teman-teman yang satu Pemikiran Apalagi di Batu Akik itu Memang kita Tetap Di arah yang Positif Sifatnya Sifat Hobi ya Mungkin bagi Sebagian teman-teman Ada yang arahnya Berbeda ya Kita Pain-pain aja Yang suka dengan Hal tertentu Ya silahkan Karena kita Arahnya di arah Ke Hobi Ataupun Untuk Ageman Atau dipakai Sendiri Disamping itu juga Seperti Beberapa Ulama yang Menyebutkan Bahwa untuk Penggunaan Ataupun Pemakaian Batu Cincin Atau perhiasan Di jari itu Termasuk Sunnah Gitu Mas Terima kasih Kemudian Mas Terima kasih Apa sih Yang membuat Jendengan itu Berjualan Aqiq Padahal Teman-teman Yang lain Di sini Kemungkinan Kalau saya Lihat Di Facebook Itu cuman Jendengan khususnya dari daerah kunci ini itu pertama sih sebenarnya senang itu dari bapak bapak itu pecinta akek terus sering pakai ikut pakai terus karena pertama itu ada yang temen yang suka ya terus jual ada untungnya jual-jual terus lama-lama agak banyak-banyak ya terus jadi menual untuk ya itu kan kayak menular ya dari kopi yang diturunkan dari orangtua sebenarnya bukan karena kita sering lihat akhirnya senang-senang kemudian yang terjauh pernah dikirim itu ke mana Mas ke Brunei ada sekitar enam kali kayaknya terus ke Malaysia satu kali ke Malaysia satu kali itu itu jalurnya apa mereka tahu di Facebook dulu kemudian atau ya lewat teman sih Oh lewat teman temen ada yang lihat Facebook saya terus disana di Brunei katanya juga lagi booming aik sudah dua tahun kayaknya terus ngambil dari Indonesia itu yang dijual ke Brunei apa saja banyak campur sih hampir semua jenis malah kalau dari Brunei itu malah carinya yang belum belum pernah ada jadi misalnya dulu pernah jual bacan besoknya lagi pasti yang lain tapi berapa bisnis aja itu ya sekitar ada kalau ke Brunei kalau ditotal sekitar ada 600 biji kayaknya Wow Wow luar biasa 600 cincin terbang ke Brunei teman-teman sudah sekali terbang tapi luar biasa dan dengan harga yang dikonversi maksudnya umpamanya disini 100.000 kemudian di Brunei juga tetap 100.000 masalahnya bisa lah temen sih Oke yang yang itu nalangin kemudian ini ya teman-teman masih ada tersisa berarti saking larisnya ya uang anu dibuang uang aja sampai 600 bisnis ya ini yang saya lihat di sini cuman berapa bisnis ini 123455 bisnis lah ini boleh kasih lihat teman-teman mungkin yang nonton channel Permata Nusa Kambangan ini biar tahu semurah apa sih batu-batu yang yang dijual oleh Mas Taisir memang yang paling murah-murah semua nah ini yang satulan ini 5 biji ya coba kasih tunjuk teman-teman ya 5 biji 100.000 5 biji 100.000 5 biji teman-teman ini saya anggap jual batu ringnya bonus lah ya enggak kehidupan ring kemudian yang ini bagian tengah 50 51 biji yang bagian sini ya 2550 lah tergantung jual tergantung pemberi juga sih kalau ada responnya baik ya harganya ikut kalau yang ini berapa ini nah ini yang paling lumayan ini baru datang ya ini 175 175 tinggal pakai ya bacan luar biasa boleh kasih tahu ini yang 5 biji jenis apa aja labrador satu ini yang dua pulung batu raja yang tiga sama ini ya ini juga labrador labrador nanti dikasih saya lihatkan ke teman-teman secara detail videonya jadi kemurah apa ya itu tadi teman-teman bisa denger sendiri ya dari Mas diwal juga ada kalau ini yang murah-murah diwal kan sudah ada semua 5 biji itu 100.000 kemudian rata-rata ini 50.000 kemudian bacan dengan size berapa ini Mas 11,512 lah kira-kira ya kira-kira itu 175.000 rupiah murah banget wow murah banget ini bukan masalah seperti apa ya karena cara berdagang atau cara berjualan atau cara mencari rezeki orang itu lain-lain yang jelas yang namanya saya berjualan itu mencari untung dan bagi Mas Taisir itu memang sudah mencari untung gitu loh jadi saya kira motivasi buat kita untuk mencari rezeki bisa saja dari batu akik ataupun dari yang lain tapi saya yang jelas terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk sedikit ngobrol dengan Mas Taisir kemudian Mas Nukas yang sudah menemenin saya dari daerah Sidarja tadi stasiun ke tempatnya saudaranya kemudian muter-muter ke sini kemudian untuk teman-teman saya ingin dengarkan mungkin kata-kata ataupun yang ingin disampaikan untuk teman-teman channel Permataan Usakaman khususnya yang suka batu monggo mas Nukas mawon coba Mas Nukas setiap nggak apa-apa nanti bergantian juga nggak masalah ya pesan kesan atau terima kasih untuk sudah beli atau seperti apa monggo untuk teman-temannya kan istilahnya figurnya jenisnya 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 banyaklah aki-aki yang murah-murah walaupun saya jual murah itu bukan berarti tidak menghargai batu tapi memang saya modalnya sudah murah untuk teman-teman permataan Usakaman semangat berhati kemudian dari Mas Nukas monggo kolektor ya yang penting salam satu hobi jangan nilai segala sesuatu dari nominal harga tapi nilai sesuatu dari sejarah kenangan kita memakai batu aki kan itu bisa menjadi sebuah ciri khas tersendiri ataupun kebanggaan tersendiri buat khususnya di aki-ker aki-ker Musambara ya cuman itu saja cuman itu terima kasih Mas Taisir kemudian juga Mas Nukas kemudian untuk teman-teman yang menonton siapa tahu ingin mendapatkan barang yang murah dengan kualitas mewah itu boleh langsung kontak tapi dengan catatan untuk transaksi seperti biasa ya teman-teman kesepakatan dulu kemudian cara proses pengirimannya seperti apa itu antara penjual dengan pembeli saya di channel hanya memberi tahu teman-teman untuk mendapatkan batu atau ketemu dengan kawan-kawan yang satu hobi seperti itu boleh dikasih tahu untuk teman-teman yang di luar sana di alamatnya dimana Mas maksudnya alamat di sini atau yang mau datang untuk daerah sederje yang mau datang misalnya ada yang mau datang langsung pokoknya datang saja atau kalau mau ke Google Map cari saja jnx pari soalnya di sini di pedesaan kalau Sherlock biasanya enggak enggak tepatlah oke jnx pari masuk nanti bisa saya jemput biar sampai ke rumah saya dengan selamat sehat walafiat sambil ngopi kemudian ada juga nanti ya ada kontaknya saya izin untuk ditaruh di deskripsi ada wa ada Facebook oke terima kasih teman-teman itu saja yang bisa kita share hari ini yang kita berbagi informasi tentang batu di jilacap khususnya untuk beberapa hari ini dan terima kasih untuk yang telah setia menonton dan sudah mensubscribe bagikan tayangan ini terima kasih ketemu lagi di lain kesempatan dan di video-video yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam aki terima kasih Anda telah melalui share dan subscribe channel ini terima kasih terima kasih terima kasih